Dinas Komerasi dan Usaha Kecil mengadakan acara rapat kerja di Pangandaran. Ada dua agenda yang akan kita bahas. Pertama yang berkaitan dengan peninjauan lapangan di Pangandaran sehubungan dengan kita akan membangun pambrik dari sisa sabut lapak. Untuk kita olah menjadi salah satunya itu adalah perdam. Dan perdam ini adalah kebutuhan dari banyak produksi lainnya seperti mobil, kenaraan, atau perumahan, dan sebagainya. Nah yang pasti ini ada bagian dari program nasional. Lintas kementerian, ada kementerian perindustrian, kementerian Ristek Diti, kementerian kooperasi, terus juga dengan daerah dengan kita, juga dengan bisnis yang ditunjukkan adalah Astra. Jadi triple helix. Ada akademisinya, ada bisnisnya, ada community, ada governmentnya juga. Patro helix. Atau di kita sudah mengembangkan lima pila, lima helix di tempat kami. Ini kaitannya dengan itu. Nah jadi awalnya dari PT Rekalaya sendiri yang sudah berkolaborasi dengan, bermitra dengan kementerian, itu mereka akan, awalnya itu sebenarnya ingin bahan baku sabut kelapa untuk mereka olah di pabriknya yang sudah terbentuk di Cikarang, di Cibubur, dan juga di Kerawang. Ada tiga. Dan mereka sudah pabrik yang besar sekali. Nah pada saat kesini ternyata mereka ingin lebih jauh lagi, tidak hanya sekedar untuk mendapatkan suplai barang. Mereka ingin juga membangun pabrik di sini supaya multi-flyer efeknya lebih luas lagi. Terutama untuk mengembangkan daerah-daerah panganaran yang baru terbentuk beberapa tahun, ingin juga didorong untuk ke arah industri, bahkan ke pariwisata, dengan catatan industrinya juga industri hijau, karena dari lima. Dan saya sudah lihat sendiri ke tempatnya ke pabrik di Cibubur ya, itu mereka mengembangkan, membuat produksi peredam untuk mobil, kebutuhan 70% di Indonesia itu di-supply oleh mereka. Itu dari sisa-sisa kain. Dan dijadikan peredam. Kalau kita buka mobil, mobil kita dibuka, itu di bawahnya itu adalah produknya dari mereka. 70% di-supply oleh mereka. Nah, ingin mereka juga mengembangkan lagi bahan dasarnya itu bukan dari sisa-sisa kain, tapi dari sabut kelapa. Di mana di sini itu bisa jadi terbuang sia-sia. Insya Allah kita akan manfaatkan. Keterlibatan masyarakat lokal atau koperasi? Nah, masyarakat lokal itu harus berhimpun dalam bentuk koperasi. Di sini sudah ada koperasi, Koperasi Mitra Kelapa, Koperasi Mitra Produsen Mitra Kelapa. Kemudian Pak Kadisen juga hadir di sini. Dan Pak Adit, Pak Jeffrey juga yang bantu kita nanti dari grupnya Astra. Nah, masyarakat ini harus berhimpun dalam bentuk koperasi. Karena saya sendiri meyakini masa depan ekonomi kita yang akan mesti dijahterakan itu koperasi. Kalau tidak berhimpun mereka berdicara, berkolaborasi. Dan Pak Gubernur sendiri visinya adalah jabar juara lahir batin. Jabar juara lahir batin. Terus caranya gimana? Caranya itu adalah kolaborasi dan inokasi. Saya pikir sejalan. Lu caranya untuk impor ya Pak? Kenapa? Untuk ekspor. Untuk ekspor, untuk kebutuhan lokal saja. Menurut saya kita masih sangat terbuka luar pasarnya. Dan juga substitusi untuk produk-produk yang lainnya. Kalau keterlibatnya KKSK? KKK, koperasi? KKK, koperasi kalau besar. Yang koperasi kalau besar itu agenda hari ini. Jadi dua, yang tadi kita sudah lihat lahan untuk pabrik. Yang kedua, hari ini juga akan ada acara. Mereka akan membuat rencana kerja dari konsorsium, koperasi skala besar. Ada sembilan koperasi skala besar yang berkonsorsium di Jawa Barat. Itu koperasi-koperasi besar seperti Pindu Deli, grupnya Sinarmas di Indosemen. Terus Pina Sumita di Indramayu. Koperasi karyawan Kota Bandung. Koperasi karyawan Kota Bekasi. Koperasi Susu, Bandung Utara, Bandung Selatan. Terus koperasi karyawan Kota Bekasi Jawa Barat. Mereka sudah membentuk konsorsium. Dan mereka juga sepertinya sudah membuat unit kerjaan dalam bentuk perusahaan. Untuk mereka bisa kembangkan ke usaha-usaha sektoril. Dengan bekerjasama. Dengan PT Rekadaya. Dengan PT Rekadaya. Rekadaya ini juga nanti mungkin arahnya ke hilirisasi nanti. Karena produk-produk yang mereka akan hasilkan sangat mungkin juga untuk dijual oleh koperasi. Atau oleh pelaku-pelaku industri kreatif misalnya. Dan mereka dihimpun dalam bentuk koperasi. Terakhir berangkali Pak, harapannya untuk kegiatan konsorsium-konsorsium seperti ini untuk manfaatnya untuk masyarakat koperasi Jawa Barat. Ya zaman sekarang zamannya kolaborasi, zamannya konsorsium. Karena mereka gak bisa kerja sendiri-sendiri. Apalagi mereka bidangnya berbeda-beda. Dan sekarang konsorsium itu sangat mungkin juga dibantu oleh, jadi artinya di antara koperasi juga harus ada komunikasi. Seperti bank lah, kalau kita mau nyetor bank, kalau kita jadi satu nasabah kita belum tentu harus ada satu bank. Yang sama, kita bisa dari berbagai bank dengan misalnya ada kena biaya seperti itu. Koperasi juga harus seperti itu. Ya kalau koperasi mau maju, mau bersaing ke depan harus dimodernisasi diantara lain juga dengan digitalisasi. Sedirna konsorsium adalah salah satu alat pendorong untuk membantu koperasi-koperasi yang lain jadi besar juga. Terima kasih Pak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian dan tetap like, stay, trace, and subscribe di Strabiz TV.